Intro Kemacetan di jalan raya memang seakan sudah menjadi bagian dari masyarakat di kota-kota besar di dunia Membeludaknya volume kendaraan, perbaikan jalan, banjir, dan faktor cuaca yang buruk bisa menjadi penyebabnya Waktu tempuh yang seharusnya singkat menjadi terhambat dan tertunda dalam hitungan jam Bahkan hitungan hari Berapa waktu terparah yang pernah tercatat menjadi waktu kemacetan ter-ekstrim? Berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam kota dengan waktu kemacetan ter-ekstrim Intro Pada Januari 2014 Kota Atlanta Amerika Serikat mengalami hujan salju Beberapa orang menyebutnya Snowmageddon Timbunan salju membuat jalanan maca total akibat mobil-mobil yang ditinggalkan penghuninya Sebuah mobil bahkan terbakar di tengah salju di Brookhaven Atlanta memang merupakan salah satu kota di Amerika Serikat yang memiliki fasilitas transportasi yang sangat minim Karena hal itulah ketika kota Atlanta diterpat cuaca yang begitu buruk Maka akan sangat berdampak pada kendaraan di jalan raya Yaitu kemacetan di mana kendaraan bertumpuk begitu hebatnya Akibat hal ini, pengendara dapat menempuh perjalanan hingga lebih dari 12 jam Dengan jumlah mobil di jalan lebih dari 1 juta unit Dan bahkan terdapat beberapa kasus ibu melahirkan di tengah kondisi yang buruk ini Dilanjutkan dengan jalan bebas hambatan yang menghubungkan kota Lyon dan Paris Tingkat kemacetan tra ekstrim pernah terjadi pada 16 Februari 1980 dengan panjang 175 km Kabarnya, kemacetan tersebut bisa terlerai setelah 24 jam atau satu hari lamanya Dan bahkan pernah tercatat dalam buku Guinness World of Records Kemacetan ini terjadi karena adanya arus balik para penduduk kota Paris setelah berlibur Yang diduga pulang dari bermain ski secara bersamaan di kota Lyon menuju Paris Disertai dengan cuaca musim dingin yang buruk Tercatat sekitar 18 juta kendaraan terjebak di kemacetan terburuk di Perancis Waktu kemacetan terparah selanjutnya adalah selama 48 jam atau 2 hari Yang terjadi di Interstate 45 Texas, Amerika Serikat Ketika itu 21 September 2005, Badia Rita melanda Texas Dimana sekitar lebih dari 2 juta penduduknya melakukan evakuasi Mengelamatkan diri dan keluarga mereka secara bersamaan Sehingga membadati jalanan di bagian utara Houston, Texas Terutama Interstate 45, jalan raya antar negara bagian Evakuasi pada 2005 tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat Ketika ribuan manusia membanjiri jalan raya Sehingga jalanan di Houston pun memadat dan tak bisa lagi ditembus oleh kendaraan Hingga 160 km Mulai dari Galsbuston hingga Dallas Untuk menghindari kemacetan yang lebih parah lagi Bahkan polisi patroli harus berlalu-lalang Membawa bahan bakar untuk membantu kendaraan yang kehabisan bensin Meski jalanan lumpuh total Namun evakuasi besar-besaran itu dikabarkan mengelamatkan banyak nyawa Kemacetan ekstrim juga pernah terjadi di Rusia Empatnya di jalan tol M10 Penghubung antara kota Moskow dan St. Petersburg pada November 2012 Jalan tol M10 macet total akibat badai salju yang parah Sehingga memaksa para pengendaraan terjebak selama 3 hari Sampai-sampai pada saat itu Pemerintah Rusia harus mendirikan tenda darurat bagi pengemudian kelelahan Salju menyebabkan jalanan tertutup di tol M10 Yang menghubungkan dua kota besar tersebut Sehingga menyebabkan antrian kendaraan sepanjang 201 km Dan tertutup salju yang tebal Kemacetan selama 3 hari juga pernah terjadi di kota Battle, New York, Amerika Serikat Agustus 1969 silam Penyebabnya bukan cuaca buruk, kecelakaan lalu lintas, atau penyempitan jalan Melainkan adanya sebuah pagelaran konser musik Woodstock 1969 yang legendaris Kemacetan itu terjadi selama 3 hari konser berlangsung Yang di 15 sampai 18 Agustus 1969 Kebanyakan para pengunjung meninggalkan mobilnya begitu saja di jalanan Agar bisa masuk ke arena konser Sedangkan para musisi pengisi konser pun Sampai-sampai harus diterbangkan menggunakan helikopter ke lokasi konser Kala itu sebanyak 500 ribu pengunjung menuju arena Woodstock Di tanah peternakan Max Jasner yang luasnya 240 hektare Jumlah pengunjung yang datang kala itu Dikabarkan jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak dari perkiraan kepolisian New York Dan rekor kemacetan ter ekstrim adalah selama 12 hari Yang terjadi di Beijing Agustus 2010 silam Kemacetan terjadi sepanjang kurang lebih 100 km di kawasan rute Beijing-Tibet Para pengendara hanya mampu memacu 2 km per jam dalam 2 hari Dan bagi yang beruntung 3 hari baru dapat keluar dari kemacetan ini Bahkan beberapa pengendara ada yang menghabiskan 5 hari Dengan berhenti dan tak bergerak hingga tidur Makan dan membasu diri di jalan tersebut Kemacetan panjang ini disebabkan adanya kombinasi jumlah kendaraan Yang melampaui daya tampung jalan raya Pekerjaan jalan raya dengan adanya truk-truk pengangkut beton Yang membawa persediaan beton untuk perbaikan jalan di Beijing Bahkan lebih parahnya lagi Beton-beton tersebut salah satunya akan diturunkan di jalan raya Yang sedang dilanda kemacetan ini Kemacetan terparah ini memang sangat merugikan sekali Bagi para pengguna jalan Bahkan bagi para pengendara yang kurang beruntung Mereka menjadi korban pencurian Akibat meninggalkan mobil terlalu lama Namun sebaliknya Para pedagang Baikios maupun Toko mendapatkan keuntungannya Para penjual di hari-hari kemacetan mengalami peningkatan penjualan Khususnya makanan dan minuman Pemirsa tulah kota dengan waktu kemacetan terekstrim versi on the spot